Halo Assalamualaikum balik lagi sama aku Tri Restu dan di video kali ini aku mau membuat cireng keribu ini cuma 2 bahan aja, beneran cuma 2 bahan loh, ayo kita lihat bahan apa aja yang harus disiapkan ini cuma ini aja ada aci atau tapioca atau kanji, bisa juga pakai tepung sagu ya, terus yang satu lagi ada masako teman-teman bisa pakai penyedap rasa apa aja, kalau gak ada penyedap bisa pakai garam super irit sekali lalu kemudian kita siapkan wadah yang cukup besar dan ini dimasukkan semuanya segini juga gak apa-apa ini aku pakai 250 gram atau 1 per 4 kilo teman-teman pakai seadanya aja di rumah adanya seberapa kalau sudah ini tinggal dimasukkan penyedap rasa ini aku masukkan agak banyak ya aku sisain sedikit banget ini di plastiknya buat teman-teman yang nanggung gitu dimasukkan semua juga gak apa-apa gak keasinan, tenang aja kalau sudah ini bisa diaduk-aduk sampai masaknya merata di dalam aci kalau sudah diaduk merata tinggal kita tambahkan air ini aku masukkan air sebanyak 150 ml ini aku masukkan langsung semuanya kurang lebih kalau takaran geras segini ya teman-teman 100 ml ini segaris ini ini kurang lebihnya oke kita lanjut kalau sudah dimasukkan ini diaduk-aduk gak usah sampai diaduk banget ya pelan-pelan aja kayak gini ini gak perlu diulenin sangat mudah banget ini juga bisa buat ide jualan teman-teman di rumah selagi kita nonton videonya buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe aku tunggu subscribe-nya kemudian nyalakan notifikasinya biar nanti kalau aku update video baru teman-teman dapat notifikasinya dan bisa langsung nonton di channel aku teman-teman bisa dapetin ide jualan atau resep cemilan yang super duper gampang cara bikinnya bahan-bahannya juga mudah banget di warung tetangga dijual ya gampang sekali buatnya oke lanjut ke cara membuatnya ini ambil secukupnya saja kemudian ini ditekan-tekan sampai dia membentuk kayak lingkaran abstrak gak usah diulenin ya ini cuma ditekan-tekan seperti ini dibentuk agak membulat seperti ini aja ini kalau dijual ya bisa seribu dapet lima dua ribu dapet sepuluh tergantung teman-teman mau jual berapa ini di jual di rumah atau di teras rumah juga sangat bagus apalagi kalau teman-teman di rumah jualan pop ice sama marimas ini cocok banget baunya di jual di rumah oke lakukan ini sampai si aci yang tadi kena air panasnya habis oh ya jangan lupa ya air panasnya itu yang baru mendidih kalau yang dari tremos biasanya itu gak panas banget jadi acinya itu gak bakal ke bentuk nanti jadinya gagal dan teman-teman akan marah sendiri ya ini masih sisa si tepung aci yang belum kena air panas ini bisa ditambahkan air panas lagi kalau teman-teman mau lebih banyak bikinnya dan ini yang sudah aku bentuk jadinya sebanyak ini sepiring kita lanjut ke kompor yuk oke lanjut ya kita goreng siapkan penggorengan pakai api yang sedang-sedang saja ya ini digoreng di minyak panas anti meledak ya teman-teman tapi kalau teman-teman takut atau trauma pernah goreng aci yang meledak-ledak teman-teman masukinnya di minyak yang dingin dulu kemudian baru dinyalakan kompornya tapi ini anti meledak nanti aku coba goreng yang kedua kalinya di api yang sudah panas ya nanti teman-teman bisa lihat ini anti meledak sekali digoreng sampai bagian luarnya terasa keras ya kalau kita tekan-tekan memakai spatula kalau sudah terasa keras langsung aja diangkat karena ini sudah matang tapi kalau teman-teman pengen yang dalamnya agak kopong bisa digoreng sedikit lebih lama lanjut ya ini aku goreng di minyak yang sudah panas kita lihat apakah dia meledak atau tidak dan ternyata hasilnya dia tidak meledak teman-teman ini hasilnya bagus banget ya teman-teman gak usah khawatir nah ini digoreng sampai mateng sama kayak yang pertama tadi mari kita lihat hasilnya ini dia teman-teman cirengnya sudah jadi cireng atau cimol nih kira-kira yang jelas ini enak banget ya kita lihat dalamnya nih wow dalamnya super empuk sekali kayak gini nih enak banget ini teman-teman ini dimakan kayak gini aja udah super enak udah gurih ya dari penyedap rasanya kalau teman-teman pengen lebih enak lagi atau pengen pedas atau ditambah asin atau ditambah rasa-rasa boleh juga nih ini bisa dikasih bumbu tabur kayak gini teman-teman kalau kurang tahu bumbu tabur kayak gini dijual di di toko plastik atau toko bahan kue atau di grosiran jajan juga biasanya ada di minimarket atau toko sembako juga biasanya ada nih ini teman-teman yang suka jualan ya ini bisa banget jadi referensi jualan teman-teman ini dijamin enak dan bikin lagi aku coba dulu ya ini aku tusuk-tusuk bismillahirrohmanirrohim ini penampakannya seperti ini wow delisius rasanya mantul terima kasih yang sudah menonton semoga kamu suka sama resep ini selamat mencoba salam sukses luar biasa dadah bye bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba